Hai kan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow murah banget kayaknya jargon itu akan cocok bro Kalau kita tempatkan di laptop yang akan kita risio Karena laptop ini harganya itu dibantul cuma di angka 3 jutaan Dan memiliki value lebih kalau laptop ini bapaknya enteng Serta penyimpanannya udah pakai SSD Sehingga apapun kegiatan kalian Mau suka mondar-mandir alias mobilitas yang tinggi Ataupun banyak kerjaan tugas Ini laptop akan sangat menunjang semua kebutuhan kalian Dan untuk laptop yang kita review Ini dia dari merk Lenovo Yang serinya adalah Lenovo Ideapad 1 11GL058RID Nah untuk harganya Laptop ini dibantul di angka 3 juta 350 ribu rupiah Ini akan cocok banget di kantong temen-temen yang memang cari laptop yang basic Tapi gak mau lelet bro Karena penyimpanannya udah pakai SSD Nah kalau ngomongin soal speknya Ini laptop dia basic bro Karena ini laptop menggunakan browser Intel Ceylon N4020 Yang menggunakan dual core serta dual thread Yang memiliki kecepatan basic di angka 1,1GB hingga 2,8GB RAM-nya bawaan 4GB tentunya tersolder Serta penyimpanan di angka 256GB Yang merupakan M.2 NVMe PCI karya ketiga Ini nyawanya Kalau laptop ini pakai SSD Laptop ini akan benar-benar kencang Terus kalau untuk software penunjang Laptop ini udah dibekali sama Windows 11 Tapi sayangnya tanpa office Nah makanya Kalau temen-temen beli laptop Minta aja sekalian di setting sama penjualnya Biar nanti gak usah repot-repot setting Ataupun install Dan kalian tinggal pakai Lanjut kita akan ngomongin enak gak enaknya pakai laptop ini Kalau dilihat ini laptop Dia itu bodinya cukup mungil bro Dan kategorinya ini termasuk jenis notebook Karena laptop ini menggunakan ukuran layar 11 in Dan materialnya itu dianteng banget bro Berbahan dari full plastik ABS Yang memilih bawa di angka 1,2GB Dan memiliki warna silver Jadi tampilannya Menurut saya masih terlihat eksklusif Gak kelihatan murahan banget Terus ini laptop Juga dilengkapi dengan kamera Yang resolusinya cukup basic di angka 0,3MP Yang penting bisa untuk online Dan bisa menunjang aktivitas kalian Kalau teman-teman pengen bagus Saran saya mungkin bisa beli kamera eksternal Untuk ditempatkan di laptop ini Tapi kalau sekedar cuma meeting sehari-hari Saya rasa ini udah cukup kok bro menurut saya Oh iya kalau kita ngomongin soal layarnya Nah jadi gini bro Ini laptop kan dia layarnya menggunakan ukuran 11,6 inch Panelnya pakai TN Resolusinya juga masih HD Jadi dia belum perfect sekali Cuman karena laptop ini memiliki tingkat kecerahan brightness Di angka 250 unit Jadinya ini laptop masih cukup nyaman Untuk kalian manfaatkan Di dalam ataupun di luar ruangan Sehingga dengan kecerahan seperti ini Meskipun dia itu pakai TN Masih tetap-tetap nyaman aja Untuk beberapa penglihatan Vangel Jadi gak usah khawatir Meskipun TN Ini masih tergolong bagus menurut saya Lanjut kita akan ngomongin experience penggunaan keyboardnya Seperti selayaknya laptop Buatan Lenovo Dia itu feel pengetikannya nyaman sekali bro Minusnya produk ini masih belum ada backlight Sama tombol powernya jadi jatuh disini Tapi kalau kita ngomong soal harga Ya kembali lagi Dimana ada harga Pasti disana ada fitur unggulan Dan juga ada kekurangannya masing-masing Jadi ini termasuk oke lah Karena feel pengetikannya nyaman Terus kalau kita agak turun ke bawah Kita akan berbicara tentang pengalaman penggunaan touchpadnya Touchpadnya ini karena saya terbiasa menggunakan 14 inch Jadi kelihatan agak kecil ya bro ya Karena ukurannya dia itu memang gak pas di tengah Terus agak minggir ke kiri Tapi kalau soal responsif Sama kenyamanan untuk kliknya Ini masih tetap nyaman Sementara kalau kita ngomongin soal konektivitas Dan juga colokan ioportnya Ini dia basic banget bro Semua laptop ini colokannya terpusat di bagian kiri dan juga kanan Jadi kalau kalian melihat di bagian kiri Dia itu lengkap banget Ada colokan charger USB type A HDMI Dan juga micro card reader Serta ada colokan one key recovery Sementara kalau di bagian kanan Dia cuma ada colokan untuk jack 3.5 Sehingga kalau teman-teman berhubungan laptop Anggan lengkap sekali Ini pasti gak mungkin bro Karena ini modelnya tipis Jadi untuk ioportnya dia menyesuaikan Yang hilang disini adalah Gak adanya colokan USB type C Dan juga gak ada colokan untuk LAN atau RJ45 Tapi overall saya suka banget Kalau laptop ini kita gunakan untuk nongkrong-nongkrong Karena dia itu bobotnya selain enteng Baterainya juga awet bro Padahal kalau kita lihat Baterai laptop ini itu ukurannya kecil loh bro Hanya di angka 32Wh Tapi karena processornya menggunakan Intel Cellar N4020 Jadinya dia konsumsi dayanya kecil Terus baterainya otomatis bisa awet Bisa bertahan di angka 6 hingga 7 jam Kalian bisa dicoba sendiri kalau gak percaya Karena pas kita gunakan nongkrong Entah cuma ngerjain tugas Ataupun buat streaming Wah ini laptop nyaman sekali Jadi kesimpulannya gini kalau menurut kami Ini laptop Kalau kita lihat dari prosesor Kita lihat dari fitur umpulan dan kekurangannya Si Lenovo itu cerdas dalam memposisikan Kebutuhan konsumen yang ada di negara kita tercinta Dengan adanya laptop basic Yang menggantikan kertas kalian Ini akan bisa membantu semua banyak kerjaan kalian Ataupun semua tugas kamu sekalian Kalian gak perlu banyak-banyak bawa buku Tinggal bawa sebuah laptop ini Akan terasa menyenangkan Buat nongkrong enak Buat kerja nyaman Dan juga buat belajar Ini termasuk cukupan banget Nah dimana ada harga Pastinya ada kualitas Jadi mungkin cukup sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Dan see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam josh Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!